Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman beserta KPU dan Bawaslu setempat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah dengan anggaran Rp41,4 miliar guna menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPDH tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Kap Padang Pariaman pada Jumat lalu yang disaksikan oleh Kepala Inspektorat, Kadis Kes Bangpol, Kadis Kominfo, Kabak Hukum, dan Direktur Bank Nagari Cobang Lubuk Alung. Bupati Padang Pariaman Sohat Tribur mengatakan Hibah ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan KPU dan Bawaslu Padang Pariaman yang sudah dibahas berulang kali dengan waktu yang cukup lama. Ia menjelaskan rencian anggaran sebesar Rp41,4 miliar tersebut terdiri dari Rp28.420.986.400 untuk KPU Padang Pariaman dan Rp13 juta untuk Bawaslu Kabupaten setempat. Untuk penyaluran dana tersebut dilakukan dengan dua tahap, untuk tahap pertama sebesar 40% dan tahap kedua sebesar 60%. Hal tersebut merujuk kepada Permendagri No. 54 tahun 2019 serta Surat Edaran Kemendagri tentang Pemilihan Kepala Daerah di mana pembiayaan dilakukan 40% pada tahun 2023 ini. Sohat Tribur berharap dengan tersalurnya dana hibah ini seluruh tugas Bawaslu dan KPU Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2024 mendatang dapat terlaksana dengan lancar. Untuk KPU itu jumlahnya Rp28.402.986.400 itu untuk KPU. Ini sudah kita lakukan artinya resionalisasi dari awal. Dan ini adalah resionalisasi akhir dengan asumsi pelaksanaan pemilu itu, berkata itu di November. Kemudian untuk Bawaslu itu 13 miliar Sehingga jumlahnya untuk dua lembaga ini 41 miliar 402.986.400 rupiah Ini untuk dua lembaga ini Belum lagi nanti dalam rangka pengamanan TNI dan Polri Alhamdulillah kesepakatan ini tidak hanya sepihak Tapi sudah memang berdasarkan pembahasan demi pembahasan yang kita lakukan Yang sepenuhnya saya serahkan ke TAPD Kemudian Bawaslu juga dengan anggota ketua dan anggota serta sekretariatnya Termasuk juga KPU Dan inilah kesepakatan Dan semoga kesepakatan ini lancar seperti ini Ini pertanda pemilu kita berjalan lancar nanti berada kita Dan tidak ada kegaduhan-kegaduhan Bupati Padang Pariaman menegaskan Agar Ketua KPU dan Bawaslu untuk selalu berhati-hati Dalam menggunakan dana hibah Dan menggunakan dana tersebut semaksimal mungkin Sesuai dengan perencanaan Dari Kabupaten Padang Pariaman Dari Fedriwell, Padang TV Dari Fedriwell, Padang Pariaman Dari Fedriwell, Padang Pariaman Dari Fedriwell, Padang Pariaman Dari Fedriwell, Padang Pariaman